Saya telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin. Amerika Serikat merespons keputusan pemerintah Indonesia yang mengundang Ukraina ke KTT G20 di Bali pada November mendatang. Bagi Gedung Putih, keputusan itu tidak cukup untuk memastikan kehadiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden dipastikan hadir jika Rusia tidak diikut sertakan G20. Dikutip dari VOA Indonesia.com pada Senin 2 Mei 2022, hal itu disampaikan oleh jurubicara Gedung Putih. Pihak Amerika Serikat tetap bersikukuh meminta Indonesia agar tidak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. Kendati Indonesia sudah mengundang Ukraina dalam G20, namun tampaknya keputusan itu tidak berpengaruh bagi Amerika Serikat. Bahkan keputusan itu tidak cukup memastikan Biden datang dalam KTT G20. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo akan mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk hadir dalam KTT G20 di Bali pada November mendatang. Mengenai hal ini, baik Zelensky maupun Putin akan hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam ketegangan kedua negara sikap Indonesia netral atau tidak mempihak, Presiden Jokowi menerangkan adanya G20 memiliki peran sebagai katalisator sejumlah persoalan dunia, diantaranya dalam pemulihan ekonomi dunia dan pandemi COVID-19, termasuk konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Pada hari Rabu 27 April yang lalu, pukul 15 sore, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan tadi malam, Kamis 28 April, saya melakukan pembicaraan pertelpon dengan Presiden Portugal, Marcelo de Sousa, dan tadi malam jam 7, saya berbicara pertelpon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan, telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu, dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia, melarang pemberian bantuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!